Pemirsa akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Cianjur menyebabkan aliran sungai Cisalada meluap dan merendam sejumlah rumah warga di kecamatan Mandi. Selain banjir, hujan deras juga menyebabkan tebing setinggi 5 meter longsor. Seperti inilah video amatir yang berhasil di rekam warga saat terjadi banjir dengan ketinggian air yang masuk ke rumah sekitar 50 cm. Banjir yang disebabkan sungai Cisalada meluap, merendam sejumlah rumah warga yang ada di Kampung Nambu, milsa Mandi kecamatan Mandi Kabupaten Cianjur sehingga mengakibatkan puluhan rumah terendam setinggi 50 cm. Hujan dengan intensitas curah hujan cukup deras yang terjadi sejak Rabu sore kemarin membuat sungai tersebut kembali meluap. Selain itu meluapnya air sungai juga disebabkan banyaknya pendangkalan dan penyempitan sungai. Selain banjir, hujan deras juga menyebabkan tebing setinggi 5 meter di Kecamatan Cikalongkulon mengalami longsor dan sempat menutupi akses jalan dari arah Cianjur menuju janggol Bogor. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa banjir dan longsor ini. Namun akibat banjir ini ada 9 orang yang terjebak banjir. Setelah satu jam lamanya, akhirnya petugas BPBD berhasil mengevakuasi korban dan membawa ke tempat yang aman dengan menggunakan perahu karet. Sementara menurut petugas BPBD Cianjur, banjir ini akibat hujan yang cukup deras hingga menyebabkan sejumlah rumah warga terendam. Sementara menurut petugas BPBD Cianjur, banjir ini akibat hujan yang cukup deras hingga menyebabkan sejumlah rumah warga terendam. Selain banjir, juga terjadi longsor kecil di tiga titik di jalur menuju arah janggol Bogor. Yang mana pada hari ini telah terjadi bencana. Satu banjir yang ada di kampung Nambo, desa Mulyasari, kecamatan Mande. Di mana banjir tersebut diakibatkan oleh hujan yang lebat, Terus lagi saluran sungainya yang kecil, sehingga debit air tidak tertampu. Banjir tersebut merendam tiga rumah, di mana tiga rumah tersebut alhamdulillahnya lantai dua, dengan jumlah tiga kakak, dengan jiwanya sembilan orang. Dan saat ini seluruh potensi yang ada di BPBD sudah menuju lokasi, relawan pun sama persis. Hingga Kamis pagi banjir sudah serut dan jalur menuju arah Bogor sudah kembali normal.